baik teman teman semua assalamualaikum berjumpa kembali dengan saya sunsun ya kali ini kita akan belajar mengedit video menggunakan camtasia oke teman teman ini dia camtasia nya ya camtasia ini adalah aplikasi untuk mengedit video tapi lebih sering digunakan untuk merekam layar komputer kita baik laptop ataupun pc jadi semua kegiatan yang ada di laptop kita itu bisa direkam menggunakan camtasia ini bahkan ketika saya menggunakan dan ketika saya membuat tutorial ini saya menggunakan rekaman layar menggunakan camtasia dan teman teman disini lihat ya ada dua icon ini icon untuk merekam dan ini adalah icon untuk aplikasi utama si camtasia ini oke nah teman teman disini lihat ya ini adalah tampilan utama dari camtasia ada di sini ada menu media library annotation di sini akan saya jelaskan satu persatu ya ini menu media ini adalah tempat nantinya kita mengimport ya semua jenis media yang kita miliki misalkan hasil rekaman video suara ataupun gambar yang kita miliki kita akan tempatkan disini oke kalau library 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 adalah ya menu yang disediakan oleh camtasia ada icon ya ada intro lalu ada lower term ya motion background motion background berarti videonya bergerak ya backgroundnya bergerak lah gitu ya lalu ada musik track jadi di camtasia ini sudah disediakan musik musik gratis gitu ya jadi teman teman tinggal ambil aja gitu ya oke lalu ada outro juga outro berarti lawan kata tadi intro ya outro ini digunakan biasanya untuk closing satu video gitu ya misalkan like and subscribe gitu ya dan lain sebagainya oke lalu disini selanjutnya ada menu annotation annotation ini adalah menu untuk kita memunculkan text ya tulisan oke ini ada yang sudah berapa kotak warna merah seperti ini ya atau mutex biasa juga ada tuh ya kalau kita ingin menggunakannya ya lalu ada transition ini penting juga penting banget ya jadi transition ini biasanya digunakan perpindahan clip itu ya dari clip pertama ke clip kedua akan lebih smooth menggunakan transition ini ya lalu ada behavior behavior ini adalah fungsinya untuk membuat animasi suatu text si annotation tadi ya animation untuk membuat animasi video kita ya ada kursor ya ada untuk audio nya juga dan lain sebagainya oke nah di bawah ini ini adalah timeline nya ya track nya disini dan ini tak terbatas ini satu disini karena masih kosong aja ya dan ini banyak tidak terbatas ya berapapun clip nya bisa kita simpan disini oke oh iya untuk teman teman yang belum punya software nya teman teman bisa download ke ini dia textsmith.com ya atau bisa mengunjungi blog saya nanti ya di mrsunsunblogspot.com disitu saya sediakan si software nya ya kalau teman teman mau disini juga boleh kita klik aja disini view product lalu disini ada camtasia ya jangan langsung klik buy now tapi klik di ini learn more dulu ya ambil yang disini ada free trial dulu ya selama 30 hari biasanya oke ketika kita download maka disini ada pilihan laptop kita apa gitu ya windows atau apple kalau kita klik windows maka dia akan menyediakan langsung terdownload tuh ya tapi karena saya sudah punya disini saya cancel sel aja oke setelah dihasilkan seperti ini tampilnya teman teman oke kita sudah kenalan sama camtasia ya kita siapkan juga disini footage nya ya footage itu adalah clip clip yang akan kita edit ya ini ada punya 4 clip ya tapi kita akan gunakan yang 2 clip aja deh ya biar langsung paham teman 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 sama klip satu klip musik ya saya sediakan juga disini oke kita langsung import cara importnya gampang ya di blog seperti ini tarik ke camtasia nya pasti disini tuh ya atau teman teman bisa disini ya di tempat ini klik klik kanan import media ya tuh ya sama sih sama aja caranya tapi saya lebih suka kayak tadi di drag and drop gitu ya lebih cepet oke langsung aja sekarang kita tambahkan clip satu klik kanan itu timeline atau gsl seperti ini tuh ya sama aja ya itu timeline clip nah ini ada clips dan clip sudah masuk ya kalau kita klik disini play atau tekan spasi di keyboard maka dia akan berjalan si contoh clip nya ya oke ketika dia pindah misalkan berpindahan ke clip kedua maka akan langsung seperti ini tuh ya jadi kurang smooth gitu agar smooth gimana tadi ya kita akan menggunakan transition disini ya transition tapi sebelum kita ke menu transition nih kita akan mulai dari menu library dulu aja ya oke nah ini kayaknya kepanjangan videonya ya kita potong aja gimana sih cara potong video trim video itu gimana caranya ini kan kepanjangan teman-teman klik seperti ini misalkan sampai sini tapi dia nengok gitu ya si orang yang nengok oke disini nah klik ini aktif ya tekan huruf S maka dia akan terpotong tuh yang ini ya kita buang yang ini misalkan dia lihat aja di keyboard langsung atau yang ini juga nih yang klip kedua ya klip kedua kalau misalkan dia kelamaan terlalu panjang misalkan ya disini bisa kita hapus juga tekan S lagi hapus yang ini buang lalu kita geser seperti ini oke bisa ya nah disini di menu intro ini ya di library ini ada menu intro 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 disini ups sorry kegeser oh geser ini nah intro disini jadi untuk opening itu ya pembuka ya misalkan saya mau openingnya mau yang ini nih spinning komputer misalkan di kanan ya itu timeline kalau saya play maka dia ada animasi komputer tuh ya laptop maksud saya dan tulisan ini ya tulisan si text mid camtasia ini bisa kita hapus ini kan ini kalau kita play kan tulisannya kampasian ya ini kita bisa ganti ya disini ada nih tulisannya nih misalkan disini tulis belajar edit video gratis seperti ini maka dia nanti akan berubah juga tulisannya kita geser ke depan aja ke samping kiri seperti ini tarik ke bawah aja ups ini ada agak lembut ya si komputernya seperti ini gabung tuh ya jadi kalau kita play ups play intronya ada intronya gitu belajar di video gratis oke lalu masuk ke klip pertama ini gak lembut ya teman-teman ya sorry oke lalu ke klip kedua sekarang kita akan menambahkan text disini tulisan teman-teman disini ada menu yang namanya annotation nah disini misalkan kita menggunakan yang ini yang paling bawah ya nah selamanya ini kita kurangin aja dikit nah segini durasinya ya 3 detik gitu ya nah simpan disini ya kita double klik semangat belajar misalkan kalau kita play nanti dia akan muncul disini oke sini aja deh kita play lagi ya teman-teman ya sini kita di sini kita play tuh lambat perpindahan klipnya ternyata ya nah ini dia semangat belajar oke jika teman-teman ingin pakai animasi disini tinggal pakai ini aja ya bisa menggunakan transition ya si tulisannya seperti ini dan perpindahan klip 1 ke klip 2 biar gak jomplang seperti ini ya tuh jomplang sekali kita menggunakan juga yang fade ini biar lebih smooth kita lihat disini coba contohnya tuh ya lebih smooth ya menggunakan fade dan begitu juga dengan tulisannya kalau kita play tuh ya semangat belajar kalau teman-teman di annotation ini kurang suka saya sarankan teman-teman bisa mendownload teksnya disini ada namanya cooltext.com ya cooltext.com nah disini misalkan menggunakan yang warna ini yang ini disulisannya ya kita bisa misalkan disini semangat belajar nah belajar oke ini udah beres nih tinggal kita download aja klik create logo ya download ini dia download tuh langsung muncul seperti ini ya dia ambil aja nah ini dia kita adik kesini cam test ya paste disini lepas nah ini kita buang misalkan ya kita ganti pakai yang barusan kita buat cooltext.com kalau kepanjangan kecilin aja nah seperti ini oke semangat belajar misalnya kesini misalkan ya nah kasih transisi ya transisi misalkan kita mau pakai yang flip banyak ya seru banget oke kita coba disini play oke sip kita lanjut kita lanjutkan oke kita lanjutkan teman-teman kembali ke menu media ya oke disini di menu media ada yang namanya oke musik ya walaupun tadi di library ada musik tapi saya lebih suka menggunakan musik yang saya punya sendiri ya tinggal kita klik kanan aja terus add to timeline nah kalau kepanjangan seperti ini teman-teman klik aja disini ya di pojok videonya terus tekan huruf S nah pastikan sebelum tekan huruf S dia aktif dulu nih seperti ini aktif dia aktif nih ya huruf S nah buang yang gak perlu nah seperti ini jangan lupa di ujung video ini ya kalau kita play disini jadi si musiknya masih keras walaupun sudah di akhir video ya biar smooth musiknya teman-teman klik menu more lalu audio effect ya nah disini pilih yang fade out tuh oke nah play deh tuh ya jadi kliknya beres dia juga lebih smooth gitu udahnya si musiknya kalau kita beri awal oke gampang banget ya edit video itu ternyata oke sekarang kita akan menggunakan apa nih intro udah sekarang kita pake yang library nya yang outro ya oke atau sebelum kita kita pake yang lower terdur aja ya ini untuk subjudul biasanya disini misalkan mau pake yang ini ya basic third 01 oke kita ambil satu disini nah disini kalau kita play play seperti ini kan cakep ya kita geser yang sini nah kiri bawah lalu disini teman-teman bisa ganti juga logo ini ya logo yang kandesini kalau teman-teman punya logo silahkan disini kita bisa hapus misalkan disini kita tulis misalkan mister office oke jadi kalau kita ini kalau di atas kalau teman-teman mau pindah ke bawah silahkan digeser aja ke bawah biar lebih kelihatan semua gitu ya si medianya kalau kita play dan kalau di ujung video di ujung udah ya langsung animai sendiri oke itu untuk menggunakan lower third ya nah sekarang saya ingin ngezoom orang ini biar kita zoom gimana caranya jadi ketika sampai sini ya tadi saya mau ngezoom orang ini jadi teman-teman caranya klik menu animation ya disini ya menu animation terus kita seperti ini kita zoom orangnya nah kita play biarkan aja biarkan terus beres misalkan segitu aja disini kita normalkan lagi layarnya pilih teman-teman disini scale to fit jadi animasinya ini mulai ini selesai kita akan lihat hasilnya nah disini ya kita akan play lagi oke selesai oke udah saya yakin teman-teman bisa langsung menerapkan ini oke oke sekarang kita akan menggunakan teknik yang lain yaitu teknik green screen sekarang kita akan ambil dulu file green screen disini pastikan kita sudah menyiapkan dulu ya green screen saya punya green screen seperti ini langsung ambil aja geser disini ya dan disini kalau misalkan disini ada orang ya sama aja tapi disini green screen saya menggunakan text ya kalau disini kita play nah seperti ini oke kita akan kita akan hilangkan si warna hijau ini caranya gimana disini kita masukkan dulu ke timeline kita ya nah seperti ini misalkan disini oke kalau kepanjangan disini potong aja oke nah ini ya ini kan kalau kita play oke ini kita hilangkan caranya teman-teman klik more pilih visual effect ya disini ada remove a color ya oke tadi kok masih ada oke kita ambil disini ya remove the color nya ambil ini select ya tuh langsung hilang oke kalau kita geser kesini terus kita tarik klik si klip green screen kesini oke nah disini misalkan kita play nah ini kegedean gimana dong caranya di klik aja dulu terus kecilin ya aktif nih kan aktif nih ya klik kecilin oke oke saya rasa cukup mudah ya di akhir videonya jangan lupa disini teman-teman kasih closing ya karena kita sudah menggunakan opening ya jangan lupa closing disini teman-teman ke menu library lagi terus ada outro ya disini ada simple auto ya kita pakai yang simple aja yang ini misalnya nah ini dia di ujung video ya thanks for watching ya ini bisa kita hapus misalkan yang gak perlu ya seperti ini oops kehapus semuanya sorry nah disini ya loh gampang ya teman-teman atau musik-musiknya masih mau ada disini selesai jangan lupa disini di remove dulu ya audionya terus kita kasih lagi ya audio efeknya fade out disini oke nah sekarang udah beres semuanya nih ya misalkan udah beres semuanya kita tinggal menyimpan ya kita render isinya render disini ada menu share ya kalau penuh custom production nah ini dia custom production oke tapi sebelum kita ngerender ya disini saya jelaskan lagi sedikit lagi disini ada menu record ya ini untuk merekam semua kegiatan kita di layar komputer klik aja nanti ya tapi ini tapi ini nanti aja ya kita langsung share dulu aja disini kita simpan klik menu share custom production new custom production ya kalau teman-teman disini ada pilihannya gunakan saja yang WMP disini ya ini paling bagus terus next 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 aja lah terus ya disini kasih apa namanya kasih judul si video kita misalkan disini belajar campers ya 1 klik finish nah lama tidaknya render ini tergantung berapa lama kita membuat klip tersebut ya biasanya semakin panjang durasi videonya dan kualitasnya HD maka dia akan agak berat juga gitu ya menyimpannya oke teman-teman ini udah selesai ya rendernya oke nah ini dia production is complete nah sini teman-teman klik aja open production folder ya kita lihat hasilnya ini dia belajar campersia 1 lalu kita disini double klik aja untuk lihat hasilnya lebih keren ya oke teman-teman itu adalah tutorial untuk hari ini ya like and subscribe jika bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan untuk teman-teman yang mau download softwarenya nanti ada di deskripsi video ini ya terima kasih semoga bermanfaat like and subscribe juga ya yuk sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax